Untuk pertama kalinya, militan Hutiaman menguji coba senjata baru bernama Tovan-1. Senjata ini merupakan drone air yang dirancang untuk menghancurkan kapal musuh. Untuk pertama kalinya, militan Hutiaman menguji coba senjata baru bernama Tovan-1. Senjata ini merupakan drone air yang dirancang untuk menghancurkan kapal musuh. Dikutip dari Jerusalem Post, video uji coba terhadap drone Tovan-1 dirilis pada Sabtu 22 Juni 2024. Tampilan fisik senjata ini mirip seperti kapal kecil yang meluncur di permukaan air. Dalam uji coba kali ini, Tovan-1 berhasil menghancurkan sebuah kapal tiruan dalam sekali serang. Hutiaman mengklaim drone barunya mampu membawa hulu ledak mencapai 150 kg dengan kecepatan 56 km per jam. Kemungkinan drone Tovan-1 juga akan digunakan untuk menyerang kapal-kapal musuh di Laut Merah. Sejak Perang Gaza dimulai, Hoti telah menargetkan kapal yang berkaitan dengan Israel sebagai bentuk dukungan terhadap Gaza. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!